Terima kasih masih bersama kami di Sampai Indonesia Airbag Kita udah rame banget disedio nih, udah ada siapa aja Okta? Sudah ada komunitas apa, Jelajah Matahari Halo, tawang-tawang teman-tawang, kita buat dikenalin ya Ada siapa aja kemudian bisa diperkenalkan Jelajah Matahari tuh Ngapain sih, kenapa sih namanya Jelajah Matahari? Kan Matahari jauh ya, apakah panas gitu kesana? Ada siapa aja nih? Dari komunitas Jelajah Matahari Halo, aku namanya Solihin biasa dipanggil Cahir Cahir Kalau ini Habibi Kalau ini Reza Kalau aku Alwi Alwi, itu Okta Nah ini tadi kata Okta adalah komunitas Jelajah Matahari Kenapa namanya Jelajah Matahari? Apakah itu? Jadi Jelajah Matahari itu sebenernya paling simple kita tuh awalnya ngajar semua Kita tuh jurusan pendidikan ya, kita ngajar ada kegiatan yang namanya Seribu Krayon untuk Matahari Nah kita tuh bagi-bagiin krayon buat anak-anak kecil Nah di sisi lain ternyata kita punya kelebihan masing-masing Yang bisa jadi ekonomi kreatif kayak gini, ada Makrame, terus juga ada Batik juga Nah temen-temen ini ada Alwi sama Solihin, ternyata punya talenta lah yang bisa dikembangin Jadi selain ngajar juga si Jelajah Mataharinya ternyata ada anak-anak muda yang kreatif di dalamnya Nah kalau berbicara soal kreatif, tak lengkap rasanya kalau misalnya udah di jemrengin disini dikasih lihat semuanya Ada apa aja yang disebutin di bagian saya dulu kali ya Oh iya tuh ada tali-tali tuh Jadi kalau ini kak ada Makrame Makrame, apa itu Makrame? Makrame tuh kalau singkatnya seni untuk mengikat Oh Seni mengikat, jadi modal dasarnya cuma tali aja kak Oke ini ada tali nih Biasa tali yang aku pake sih ada tali prusik sama paracord Oh bukan tali sepatu ya? Bukan, beda Terus apalagi ini ada apa lagi disini? Nah ini ada, jadi aku butuh kayak aksesoris-aksesoris tambahan gitu Itu hasilnya yang depan ini ya? Jadi kayak gitu Ada ringnya, terus ada stopper Oke Sama ada ini Nah kalau ini? Hot string, hot string tuh kayak solasi bakar gitu loh Oke Jadi untuk ujung talinya nih, biar gak berantakan Nah ini dibakar pake ini Oh, Awui pinter nih, langsung kasih kode nih ada disini Nah ini Nah ini Pernah lebih seperti ini Kayak gini ya, dibakar ujungnya gitu Oke Boleh saya sambil praktik, Oktah boleh sambil ngobrol ya? Oke Selain Makrame, berarti yang ini ada apa nih? Ini Cahin bisa jelasin Ini ada namanya batik tulis, Mbak Batik tulis Oh ini kayak gini nih Kalau batik tulis yang biasa kita tahu kan, itu kan biasanya itu kan motifnya, itu kan motif-motif klasik ya Nah cuman kalau misalnya dari saya pribadi, ini kita pakai, ngambil itu batik kreasi atau batik kontemporer Oh, oke Jadi kita gak terikat sama, apa, petanan adat Jadi sebenernya kalau batik ini juga sebenernya punya, apa ya, punya ukuran sendiri Jadi artinya mulai dari motif, mulai dari warna, itu harus khusus Akan tetapi kalau misalnya batik kreasi atau batik kontemporer ini, enggak, mereka itu bebas Jadi terserah mulai dari motif, sesukanya, terus juga sebisanya juga Ini mau dibuka satu kali Ya boleh contohin kayak gimana Oh makanya, ya namanya juga seni ya, maksudnya ini kan tergantung dari kitanya gitu, maunya sukanya seperti apa, kreasinya gimana Ini salah satu batik yang udah dibuat kemarin Ini sarung Ini kain, kain 2 meter cuma sudah dijahit jadi kayak semacam sarung Oke Berapa lama nih bikinnya, karena kalau dilihat kayaknya motifnya agak rumit ya teman-teman ya Cuma kalau ini tergantung sih, kalau misalnya untuk warna, jadi ini kan yang paling lama itu adalah proses warna, Mbak Warna yang paling lama itu adalah warna ketika proses pencelupan, jadi nanti kan kain itu sebenarnya dari kain putih dulu Ada ya kan Ada contohnya Contohnya kayak gini gak sih, atau beda jenisnya Dari kain putih seperti ini, jadi ini ada dua teknik kalau untuk pewarnaan, ada yang teknik mencelup, ada teknik mencolet atau menggurat menggunakan kuas Nah kalau misalnya yang saya pakai ini disini adalah teknik mencelup, jadi ketika sudah dibatik ini, batik pertama namanya Nah ketika sudah selesai dibatik pertama mulai dicelup warna yang paling terang dari warna yang ini Ini yang paling terang itu warna biru, misalnya, jadi ini batik pertamanya yang kita batik pertama Oh yang warna putihnya dulu Warna putih kita batik, nanti setelah itu kita celup warna biru, setelah sudah dicelup warna biru dibatik lagi Mbak Warna birunya Nah habis itu terakhir dicelup lagi, warna yang paling terakhir itu warna hitam Jadi warnanya itu nanti berubah ketika sudah selesai itu di finishing, namanya di lorot itu jadi warna putih, biru, hitam Ya ini hijau juga Panjang ya? Panjang Panjang ya Mbak Nah kalau batik panjang, yang pendek aja nih Mbak Nah tau ini, simple banget Kalau udah jadi Ini juga bisa jadi beragam aksesoris Ya betul Jadi memang keahliannya adalah simpul tali temali ya Simpul-simpulnya itu Oke Jadi ada beberapa simpul juga sih, kayak ini kan yang dasar ya kan, simpul mati Jadi dia kenapa simpul mati jadi nggak bisa gerak gitu loh Oh oke, seperti yang saya lakukan tadi ya Iya betul Saya belajar ini aja dua kali diulang gitu ya Jadi emang harus konsentrasi juga ya Alwi ya Ya memang ada teorinya juga gitu untuk ikat-ikatnya Oke, nah ternyata ini dari tali-tali yang memang disediakan ini talinya khusus nggak sih atau memang bisa tali apa aja? Sebenernya kalau untuk makrama itu bisa tali apa aja ya, kalau dari sejarahnya kan emang mengikat tali Betul Tali sepatu pun bisa sebenernya? Tali sepatu pun bisa Oh benang wall yang besar itu bisa juga ya? Benang wall atau bisa juga Oke nah, beberapa kreasa makrama yang juga udah dibawa sama temen-temen komunitas Jelajah Matahari ini dia Ali boleh disebutin dong, ini ada apa aja disini? Nah kalau, ini aku buka sebentar ya Ini gantungan ya? Buat gantungan atau apa sih? Ini aksesoris buat tempat airpods Oh Jadi kalau punya headset airpods, nah ini bisa dimasukin gini Oke So art sih Tinggal di adjust Nah oke Oh, kalau ini apa nih? Ini cumi? Gantungan Gantungan Itu keychain Oh keychain-keychain biasanya buat apa nih? Gantungan kunci atau bisa di tas Oh gantungan kunci itu Kadang-kadang anak-anak yang sekarang Terus ada juga kayak gini Kak Apa itu? Kalau ini strap tas Oh handphone Oh buat tas Atau bisa buat lanjut Handphone ya? Eh ini dijual gak sih? Buat tas Aku beberapa dijual Oke Beberapa dijual Nah Jadi secara tidak langsung ini sebuah kreativitas bisa mendatang hancuan juga begitu? Nah adanya jelajah matahari ini biasa dari pembelian produk-produk kreatif ini Itu beberapa, 30% itu disisiin buat jelajah matahari itu Oh Untuk dibelikan krayon untuk dibagi-bagikan lagi di program Oh ada amalnya juga Iya Berbagi ya Ada program charity-nya juga ya Oke Jadi habis setelah kita selesai semuanya nanti kita akan Sebenernya soft skill ini juga kita tulangin juga ke anak-anak Kan kalau Cahin ini kan tinggalnya di Bantergebang Bantergebang Jadi teman-teman di Bantergebang juga terutama anak-anak kecil itu ngajar batik juga disana Betul Jadi ini sama Cahin ini Betul Ada pemberdayaannya disitu ya Udah ada berapa bayisnya anak-anak yang ikut di jelajah matahari ini? Kalau total jelajah matahari hampir seribu ya Maksudnya udah pernah dibagi krayon sama ikut gambar bareng tuh seribu Di beragam daerah? Di beragam daerah Di 15 kota lebih Oke Kalau Batik baru di Bantergebang Kalau misal ngajar batik ini sebenernya itu bukan pemberdayaan Tapi ngisi waktu luang anak-anak Oke Jadi waktu luang anak-anak misalnya di Taman Baca Di Taman Bantergebang tuh ada disana Taman Bantergebang Setiap sore hari Minggu itu ada kegiatan Karena disana kelihatannya mungkin anak-anak mungkin jenuh ya Ya masih jenuh untuk belajar biasanya Tapi disana itu asik sebenernya Akhirnya saya coba buat koordinasi sama temen-temen Taman Baca Buat ayo dong anak-anak mau diajarin batik apa enggak Oke itu fokusnya Cahin mengajarkan batik sama anak-anak di Bantergebang Kalau Awi sempat mengajarkan juga kan Kalau aku di rumah juga kadang ada anak-anak kecil Emangnya gimana tuh? Kebetulan banyak yang belum tau juga Jadi kalau kita kan semua dari Bekasi ya Oh oke Jadi kalau aku Bekasi yang di tengah Ini Bekasi yang agak di pinggir Nah ini pinggir banget Oh pinggir banget Segala penjuru Bekasi Kita kan punya sebutan kalau Jakarta, Timur, Barat, Selatan Bekasi juga begitu Nah kalau aku di Bekasi ada kecamatan sendiri BSD berarti ya Bekasi seorang dikit Mustika Jaya namanya Mustika Jaya Bagaimana membuat layak kemali begitu makrama Nah ini semua dibagi-bagi secara gratis Atau memang sebenernya ini bisa diperoleh kok Misalnya beli dimana Nah biasanya sih kalau aku Kayak nyediain tali aja ya Oh tali Nah nyediain tali Nanti kalau misalkan anak-anak itu mau bawa silahkan Atau beberapa juga kadang Ketika nyediain tali yang bisa diajarin anak-anak dengan mudah dengan cepat apa? Contohnya kayak tadi Simpul yang sederhana itu Simpul yang ini ya Kalau untuk anak-anak itu Kalau untuk membuat satu kreasi gantungan seperti ini Butuh waktu berapa lama sih? Kalau aku sendiri Aku sendiri butuh 10 menit 10 menit? Soalnya kan ada beberapa simpul Oke Terus kayak kita pilih alexisoris Terus belum kayak kita belajar warnanya juga nih Satu 10 menit ya? 10 menit Masih terlalu lama Iya Saya 20 second Wow Itu pun dua kali udah dibikinin sama aku Dua kali pro dari saya Jadi Lalu ini buat sekarang tuh masih sama anak-anak Nanti buat kedepannya kita sama temen-temen tuh lagi ngeusahain buat ibu-ibu Ibu-ibu buat belajar bikin Belajar makrama Makrama ini Sebenernya manfaatnya apa sih kalau misal makrama ini untuk anak-anak sendiri yang sudah awi alami begitu? Kalau aku sih untuk anak-anak pertama ngisi waktu luang tuh ya kan Anak-anak sekarang kan banyak yang main HP gitu-gitu Oke Yang paling penting sih melatih fokus Jadi fokusnya lebih ke bagaimana cara dia bisa menyimpulkan yang benar lebih kuat begitu ya Pilih-pilih warna gitu Oke Oke Nah ini kayak begini talinya harus dililit terus penggunaan korek api juga dibakar kan ya? Iya Nah itu pasti juga dibantu diawasi Iya berhati-hati ya Oke selain kreasi makrama yang juga akhirnya saya sebagai tempat airport apalagi sih ada gak sih sesuatu hal yang mungkin besar tas mungkin dibuat? Pas bangku 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 Tapi gak dibawa ya? Gak gak dibawa karena Pengen duduk rasanya Iya pengen duduk rasanya Jadi kalau kita bangku lipat tuh nah itu pakai tali aku buat Oke Walaupun ini masih pagi tapi di studio ini berasa malam Hmm kenapa tuh? Malam batik Kenapa tuh? Masuk 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 Sampai Indonesia Akhir Pekan Masih bersama komunitas di Live Jam Mata Hari di sini Tadi ada malam artinya sudah waktunya untuk membatik Boleh diajarin dong Cahin? Batik Masih ini juga jago banget kabar membatik Ada apa aja sih di sini nih? Oke Kalau misalnya Makanya ikut Boleh? Saya diajak Silahkan Ayo Barani ada tiga nih Ada tiga soalnya Oke Oke jadi sebenernya kalau misalnya dalam batik itu banyak alat-alatnya Cuma yang paling pokoknya itu adalah karena batik itu adalah menggunakan lilin Atau teknik untuk melumasi kain supaya menggunakan lilin jadi yang pertama itu ada malam Oke Nah ini malam namanya jadi harus dicairkan Nah dicairkan Ini dalam kondisi dingin ya di malam lilin seperti ini Betul Harus dicairkan dulu dipanasi lalu akhirnya bisa di Bisa di aplikasikan ke dalam sini Oke nah ini Ini media untuk menggoreskan lilin ke atas kain ini ada yang namanya cantik Nah itu dia Cantik Jadi malam diambil Sudah jadi Cepet banget Oke kurang lebih Cepet banget Cepet-tepet udah jadi Nah terus Nah setelah itu karena tekniknya itu kan ada dua Ada teknik mencolet atau melukis sama ada teknik mencelup Yang kita sekarang coba itu adalah teknik menyelukis atau mencelup Oke Pake berarti kuas Nah jadi menggunakan kuas Oke Tuh Saya tuh Aduh karena saya cinta banget sama televisi kebanggaan saya yaitu Kompas TV Betul Saya akan mencoba untuk menggambar Kompas TV Biru merah pasti Oh ini Oh iya Ini semuanya Semuanya sih kebetulan Oke Sini Nah Kita dia buat biru, merah dan juga orangnya Kita ke biru dulu ya Ini adalah warna paling dasar Oke Jadi warna ini bisa dicampurin Kalau kuning ketemu biru bisa jadi hijau Oh bukan karena warna Kompas TV ya Biru merah Itu juga Oke Masuk ya Masuk Betul Oke ini dimana ini Langsung di aplikasikan saja kak? Langsung di aplikasikan ke dalam kotak-kotaknya aja mas Oh oke Oh Gitu Nah ini penggunaan Eh di tut gitu langsung melebar gitu warnanya ya Betul Nah buat pewarna ini sendiri namanya pewarna sintetis namanya Premazole 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 Jadi ada pewarna sintetis ada pewarna alami Yang kita pakai ini pewarna sintetis remazole Dan ini kalau misalnya untuk di aplikasikan ke kain Betul Juga itu ya tidak luntur dicuci dan sebagainya gitu ya Nah kalau untuk membuat kain seperti ini butuh waktu berapa lama sih Cahin? Kalau untuk kain ukuran 2 meter 2 meter kali 180 cm atau 160 cm kurang lebih paling sebentar itu 2 minggu Oke 2 minggu gitu tergantung dari motif dan dari warna Oke Semakin banyak warna yang kita ambil semakin lama juga prosesnya mas Oke nah kalau untuk pemula kan gak mungkin tiba-tiba dikasih kain 2 meter Betul Langsung suruh bikin pola gitu Cahin ya Nah apa sih yang harus dipelajarin buat para pemula? Yang paling pertama itu kalau untuk pemula itu sebenarnya paling dasar itu adalah teknik mencanting sih mas Oh ada tekniknya? Teknik misalnya Saya pikir cuma diambil malamnya Iya Gambar aja Iya selesai Betul jadi kalau misalnya teknik mencanting itu gak semuanya itu gak cuman Karena ini perlu ketelitian mas Oke Jadi apa bahasanya? Tricky Tricky banget karena kan yang kita taruh disini ada tankinya isinya lilin Selanjutnya itu kita harus ngecorongin si lilin itu ke ujung pipa ini Oke Sampai ke atas lilin eh sampai ke atas ke kain Oke Jadi artinya ketika kain yang kita malam itu kebanyakan pun jadi garisnya berubah mas Oke jadi emang juga harus hati-hati dan perlu juga ketelitian begitu ya Begitu juga sama Mak Rame ini juga melatih fokus begitu Nah respon anak-anak yang mungkin pernah diajari sama Cahin di Bantai Gebang utamanya Apa sih ketika membatik? Karena ini sesuatu hal yang juga jarang banget buat belajar seperti ini kan Cahin Oke jadi kalau misalnya anak-anak sih respon mereka tuh pertama itu adalah pertama oh baru tahu sebenarnya mas Oke Jadi kebanyakan mereka yang baru tahu batik itu ternyata cara membuatnya itu dulu seperti ini Karena yang mereka tahu itu batik cuma hanya ada di seragam Betul seragam sekolah ya tuturi hadayani Betul Kalau sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak Bincang-bincang kamu tahu batik gak? Batik itu apa? Oh ternyata batik itu adalah proses ngemalamin kain Jadi sampai akhirnya saya ngasih tahu bahwasanya batik yang kalian pakai itu dulu pun sama caranya itu menggunakan malam juga Mungkin kalau sekarang kan ada beberapa teknik batik ya mas ya Ada teknik batik tulis eh jenis batik batik tulis batik cap batik printing Terus juga ada banyak deh pokoknya banyak jenisnya Eh teman-teman ini udah pernah ikut event apa aja sih mungkin siapa nih yang mau cerita Habibie atau? Iya jadi kita ada pameran juga Terus biasanya kalau Amerika kan aku kan pelukis ya Jadi setiap aku ngelukis biasanya aku juga sediain cahin buat workshop juga Jadi anak-anak muda terutama anak-anak muda juga ya bisa ikut turut serta buat nyobain gimana sih batik gitu Anak-anak mudanya kan kalau anak-anak kecil cahinnya udah Tapi kalau misalnya anak-anak mudanya aku tuh tujuannya ke situ Biar anak-anak muda tuh ngerasa kayak ih batik tuh keren tau gitu Om Makrama keren tau gitu Agar mereka coba sesuatu yang baru gitu Nah di jelajah matahari ini selain batik dan juga Markrama ada lagi gak sih kegiatan-kegiatan yang diajarkan sama anak-anak selain bagi-bagi seri kayuun itu ya? Ada ya? Ada sih kemarin selain kita Pameran juga Betul pameran Pameran anak Pameran anak Pameran anak Pameran anak Pameran anak biasanya kita Jadi selama kita Ingin bergabung menjadi volunteer misalnya Ingin bahkan Tidaknya volunteer ingin Bisa totalitas sama temen-temen jelajah matahari Bisa kemana sih ada instagram kah? Atau media sosial yang bisa di-share? Ada kita punya instagram jelajah matahari Oke Kalau buat instagram kita sih itu ada di jelajah matahari juga Tapi biasanya kita mulai kembali aktif di jelajah matahari itu Kan soalnya kemarin tuh malah kayak aset dokumentasi ngajar kita kan lumayan banyak Betul Nah kita ngeditnya bisa sedikit-sedikit ya Betul Karena kita emang bertiga-tiga aja ya kan dari awalnya Tapi untuk seberjalannya waktu ya Alhamdulillah banyak yang ngebantul Tapi banyak juga kok temen-temen yang ngikut Ngajar gitu dimana bantuin kadang-kadang sampai kemarin kita ke Bandung ya terakhir ya Betul ke Bandung Ke Upaten kita ngajar juga disana Oke jadi semua bisa di lewat medsos untuk menghubungi temen-temen dari jelajah matahari ya Nah dalam waktu dekat ini ada gak sih agenda-agenda yang akan dilakukan sama temen-temen jelajah matahari? Kalo kemarin kan versi besarnya 15 kota kita ngajar tuh Tapi kemungkinan di awal tahun depan itu kita ke Bima Sumba Sumba Mudah-mudahan Oh oke Tapi satu kota aja kan kalo kemarin 15 kota Kalo sekarang satu kota biar temen-temen juga yang ngajar gak sih Ini kan kalian kan cukup bisa membantu masyarakat Terutama anak-anak yang kurang beruntung begitu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri Pernah kerjasama gak sih sama pemerintah misalnya? Pernah Kalo kemarin Kalo kemarin sempet kita kolaborasi sama Kemenpora juga Oke Tapi kalo Kemenpora kemarin progresnya kita ke anak-anak muda Oh Karena kan ada kepemudaan Jadi kita kemarin ngobrol, diskusi, terus membuka ruang Kayak anak-anak muda harus ngapain sih? Bisa gak sih punya usaha Kan model-model ruang-ruang kita kan ruang-ruang kreatif usaha gini Bisa gak sih punya usaha atau bikin usaha gitu Terus bang bagaimana caranya kreatif gitu Nah hal-hal kayak gitu obrolan di anak-anak muda Terus kalo brand Brand-brand juga Sekarang ya beruntungnya tuh brand-brand terbuka sama anak-anak juga Betul Sponsor-sponsor Sponsor-sponsor Lebih ramah Oke Nah Kita gak kerasa waktunya ya Wokta ya Ketika memang melukis atau membatik Tepatnya ini di hasil karyanya tuh Tepuk tangan dong di sini yuk Jadi memang ini melatih fokus Terus juga bisa mengkreasikan dan ketika sudah ada hasilnya Puas ya Betul Saya harus kesana sebentar biar bagus Nah ini semuanya perlu pembelajaran teknik dan dikasih tahu bahwa Untuk membatik ini juga menyenangkan Betul Sangat-sangat Sangat-sangat sebenernya kalo misalnya batik ini kan sangat melatih kesabaran Melatih kefokusan Sabar bener saya Sabar Sebenernya mas Kayak gitu Makanya itu kalo misalnya nge-batik itu justru malah Aku pernah sempet punya angan-angan gitu kak ya Punya-punya angan-angan Kenapa kok batik ini gak bisa dijadikan sebagai eskul gitu Di sekolah gitu Oh iya bener-bener juga Nah padahal kan yang biasanya kita lihat itu kan eskul kan hanya ke cabang olahraga Betul Kayak silat, sepak bola, kenapa kok gak batik Karena kan hari ini kan isu yang beredar itu adalah batik itu Pembatik ini kan yang tadinya 150 ribu Ngerajin batik tulis ini setelah covid ini menurun menjadi 30 ribu Oh Jadi karena itu juga akhirnya Harus ada regenerasi ya Betul, regenerasi Betul, dan nge-batik ini sehat ya maksudnya Sangat sehat Sangat sehat, betul Karena kalo sakit nge-batuk Betul, betul Betul Nah apa yang bisa disampaikan buat pemirsa Kompas TV yang ingin bisa bergabung dan mengkreasikan keahliannya Dari mulai membatik, membuat mikrama dan sebagainya Jadi pertama buat siapapun di luar sana yang mau berkolaborasi jelajah matahari membuka kolaborasi itu Ya Untuk berbagai macam lini Terus juga disini ada Cahin, terus juga ada Alwi, mereka juga buka workshop Kalo misalnya temen-temen mau ikut workshop atau datang ke studionya Itu bisa dilakukan secara gratis ya Betul Asal bawa alat sendiri Betul Tapi kalo buat latihnya apanya itu bisa gratis untuk sekarang Jadi Dan kita juga bisa sharing ya Bisa sharing itu yang Sangat terbuka Dan kita juga intinya sebenernya membuka ruang yang sebesar-besarnya Terutama buat temen-temen Atau ada yang mau ngajar juga Ngikut di jelajah matahari Itu juga terbuka juga Oleh karena itu Eh studionya dimana? Dan Instagramnya di jelajah matahari Jelajah matahari Studionya di Bekasi ya? Ya, kita di Bekasi semua Terima kasih sekali lagi Oke, terima kasih Temen-temen jelajah matahari udah datang ke studionya KompasTV Udah ngajarin kita bagaimana cara berbagi Bagaimana caranya untuk mengisi waktu luang Dengan hal-hal positif dan bahkan bisa menghasilkan cuan Sekali lagi terima kasih buat temen-temen semua Sukses selalu Dan ini juga banyak yang support ya Amin Oke